Halo semuanya, pada bab ini saya akan membahas mengenai perubahan entropi pada proses perubahan fasa untuk materi hukum kedua termodinamika kalau kalian ingat pada bab kelima kita membahas perubahan entropi pada proses reversible nah jika proses yang terjadi pada sistem itu bukan merupakan proses reversible atau kita sebut irreversible misalnya perubahan fasa cair menjadi gas bukan pada keadaan transisi maka cara tersebut yaitu cara yang kita bahas di bab kelima itu tidak dapat dilakukan jadi perubahan entropi untuk proses irreversible itu caranya adalah dengan memecah proses tersebut menjadi beberapa tahap yang reversible langsung aja kalau gitu oh ya jangan lupa untuk cek halaman saya di yunacademy.com slash user slash rahma.myas nah seperti saya katakan tadi perubahan entropi pada proses irreversible itu dapat ditentukan dengan cara memecah proses tersebut menjadi beberapa tahap yang reversible dia oleh karena entropi itu merupakan fungsi keadaannya jadi jalan yang ditempuh oleh sistem itu tidak penting maka perubahan dari entropi sendiri itu hanya ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir nah besarnya perubahan tersebut itu kita hitung menggunakan hukum HES langsung aja biar lebih jelas kita aplikasikan dalam contoh soal dimana kita punya pembekuan 1 mol air lewat dingin atau super cold pada suhu minus 10 derajat celsius yang merupakan proses irreversible dan diketahui perubahan entropi kristalisasi air cair pada suhu 0 derajat celsius adalah minus 6.004 joul per mol dan kapasitas kalor air yaitu 75,3 joul per kelvin mol dan untuk air es yaitu kita punya kapasitas kalornya 36,8 joul per kelvin mol dan kita disuruh menentukan perubahan entropi ketika 1 mol air cair pada suhu minus 10 derajat celsius berubah menjadi es suhu minus 10 derajat celsius pada tekanan tetap sebelum kita menyelesaikan permasalahan yang kita analisa dulu jadi kita punya satu keadaan dimana suhunya adalah 263 dan kapasitas kalor air cairnya adalah 75,3 joul per kelvin mol dan di keadaan 2 kita punya suhu 263 dan kapasitas kalor molar air cairnya adalah 36,8 joul per kelvin mol dia berubah dengan perubahan entropinya minus 6.004 joul per mol dan dicari adalah perubahan entropi pada minus 10 derajat celsius rencana penyelesaiannya sebelum kita lebih lanjut lagi kita gambar aja biar lebih mudah jadi kita punya air dalam fase liquid dan suhu 273 kelvin dan juga kita punya air pada fase liquid dalam suhu 263 kelvin dia ini berubah dari 263 ke 273 dan dia adalah delta S yang pertama atau perubahan entropi yang pertama ke atas setelah dari 273 kelvin ini dia mengalami perubahan atau dia membeku dan berubah fasanya menjadi solid pada suhu 273 kelvin ini adalah perubahan entropi kedua setelah dia membeku pada 273 kelvin dia mengalami perubahan dia turun lagi suhunya pada suhu sehingga suhunya menjadi 263 kelvin dalam fase S ini adalah delta S ketiga atau perubahan entropi ketiga dan yang ditanyakan adalah perubahan entropi pada minus 10 derajat celsius atau delta S ini yang ditanyakan ya kan nah menurut hukum Hess delta S adalah delta S1 plus delta S2 plus delta S3 oke jadi kita akan menggunakan ini untuk menyelesaikan persamaan ini sebelum itu di bab sebelumnya di bab kelima kita sudah membahas perubahan entropi terhadap perubahan suhu dan tekanan dimana rumusnya adalah Cp per T dt minus volume kali koefisien ekspansi termal kali dp dan disini p nya tetap ya kan sehingga dp sama dengan 0 maka ini nilainya 0 maka entropinya adalah Cp per T dt untuk itu pada delta S yang pertama langsung aja kita masukkan perubahan ini dan kita integralkan C cair per T dt pada suhu 263 ke 273 kita masukkan kita integralkan hasilnya 75,3 kali len 273 per 263 hasilnya delta S yang pertama adalah 2,8 J per Kelvin kemudian yang delta S kedua rumusnya adalah delta H per T dimana delta H nya adalah minus 6004 per 273 sehingga kita dapatkan minus 21,9 J per Kelvin kenapa kok delta H per T? karena pada perubahan entropi yang kedua ini itu terjadi perubahan fasa jadi yang kita gunakan adalah entalpi perubahan fasa pada suhu 273 Kelvin maka kita dapatkan delta S nya sebesar minus 21,9 J per Kelvin sekarang delta S ketiga atau yang terakhir itu adalah perubahan suhu maka kita dapatkan pada tekanan tetap kapasitas kalor S per T dari suhu 273 ke 263 dan kita keluarkan 36,8 kali len 263 per 273 karena yang T2 nya lebih kecil dari T1 maka hasilnya minus minus 1,37 J per Kelvin nah dari hasil ketiga delta S ini ketiga perubahan entropi pada proses perubahan fasa ini kita mendapatkan perubahan entropi total jadi kan memang untuk mendapatkan perubahan entropi pada proses irreversible di awal kan saya bilang kalau caranya adalah dengan memecah proses itu menjadi beberapa proses reversible yaitu caranya adalah dengan mencari perubahan entropi pada setiap proses pada setiap jalan walaupun yang di yang diperhitungkan hanya keadaan awal dan keadaan akhir saja sehingga kita dapatkan perubahan entropi totalnya adalah delta S1 plus delta S2 plus delta S3 jadi kita masukkan nilainya 2,8 ditambah minus 21,9 ditambah minus 1,37 kita dapatkan nilainya 20,6 J per Kelvin sehingga kesimpulannya entropi sistem dalam proses pembekuan 1 mol air pada suhu minus 10 derajat menurun sebesar 20,6 J per Kelvin oke semoga sampai sini kalian mengerti untuk selanjutnya di bab 7 saya akan membahas mengenai entropi pencampuran gas ideal untuk itu langsung saja kalian klik bab ke 7 dari materi hukum kedua termodinamika sampai jumpa